welcome to reptile topia, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas kura-kura yang lucu banget dan ini adalah kura terbesar nomor 3 di dunia apakah ini? ini adalah namanya sulcata tortoise kura ini memiliki nama latin centrochelis sulcata ini adalah kura darat, jadi ini bukan kura air atau semi akwatik atau segala macem ini adalah kura darat, jadi dia hidup full di darat sebenarnya bisa di air, cuma kayak becek-becek kalau kalian pagi jemur itu kalian jemur sambil dikasih air di bawahnya becek-becek gitu jadi dia nanti bisa sambil pupas lagi di jemur kura ini sebenarnya aslinya itu ditemuin di Afrika jangan takut kalau ini mahal, di Indonesia ini udah ada banyak banget yang ternak jadi dari awal udah ternak, dirus netasnya juga di Indonesia jadi udah sangat terbiasa dengan suhu Indonesia tapi tetap kalau kalian mau aman, kalian pakai lampu jangan lupa pakai lampu UVA dan lampu UVB tentunya kura-kura itu hidupnya berapa lama sih? kan banyak banget mitos yang bilang kura-kura itu hidupnya bisa ratusan tahun, bisa puluhan tahun dan itu bener banget kura-kura sulcata ini yang udah pernah tercatat itu dia bisa hidup sampai 80-90 tahun jadi kalian bisa bayangin dong kalau misalnya kalian beli kura ini pas kalian kecil terus nanti ke cucu-cucu kalian masih bisa piara kura-kura ini sulcata ini nah gimana sih cara piara kura sulcata ini atau kura darat lainnya? nah umumnya biasa orang-orang piara di torto table nah bisa juga dipiara di aquarium dan juga bisa tentunya dipiara di kontainer atau kalau kalian di rumah kalian punya lahan gede gitu, lahan taman rumah kalian atau halaman rumah kalian kalian bisa piara di situ, jadi kalian lepasin biarin mereka makan paling bagusnya sih kalau ada tanam-tanamannya ya, contohnya kayak bisa pakai rumput gajah, terus bisa pakai kaktus centong pokoknya banyak banget makanan-makanan asli sulcata di alamnya yang bisa kalian tanam di rumah kalian nah, kalau sulcata ini tuh orang-orang Indonesia biasa piaranya mereka tuh kasih makannya fumak selain kasih makan fumak, mereka juga kasih makan chai sim, sawi, pokoknya banyak banget deh kura-kura ini tuh sebenarnya kalau menurut gue piaranya gampang banget nah, kalau kura-kura sulcata ini motifnya tuh ada bermacam-macam nah contohnya ini yang ada di sini tuh yang moka, moka tuh kayak kecoklat-coklatan dan line-nya tuh kayak tipis gitu ada juga yang warnanya putih semua, terus ada juga yang dot-dotnya, terus ada yang patternless, ada dot, pokoknya banyak banget nah, sulcata ini tuh jenisnya yang normal normalnya sulcata tuh 5-6 cm-nya, harganya berkisar 1,5 juta rupiahan, sekitar segitu, around segitu dan itu untuk ukuran kecilnya, 5-6 cm-nya nah, kalau ukuran sulcata ini semakin besar dia semakin mahal pastinya nah, kalau yang jenis lainnya apa sih, kalau contohnya seperti sulcata ivory, ada sulcata albino itu semua harganya di atas 50 juta tentunya kalau menurut gue itu worth it, karena emang bagus banget, emang cakep banget, sesuai dengan kualitasnya makanya dikasih harga segitu, rent-harga segitu nah, terus piaranya itu boleh digabungin nggak sih sama kura-kura lainnya? sebenarnya boleh aja kalau kura darat dan kalau kura air jangan, karena beda kan? nah, kalau kura darat ini bisa aja kalian gabung, cuma kalau mau enak kalian kandangnya rada gede, jadi mereka nggak terlalu keselgitan terus sulcata ini, nambah ukurannya itu cepat nggak sih? kalau menurut gue pribadi, cepat ya dibanding sama Indian Star karena ini adalah kura nomor 3 terbesar di dunia nah, sebelum kalian piara, kalian lebih baik pikirin dulu matang-matang soalnya kura sulcata ini besarnya bisa sampai 85-90 cm dan beratnya bisa lebih dari 100 kg oke, jadi mungkin segitu dulu video kita di minggu ini tentang bahasi sulcata, kura terbesar nomor 3 di dunia buat kalian yang mau beli atau mau tanya-tanya segala macem kalian bisa langsung follow Instagram gue dan Instagram Reptiltopia disini oke, so that's it video kita buat minggu ini see you in the next video, bye-bye! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!